Intro Salam sejahtera saudara-saudara Kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yulian Diki Di dalam program Renungan Harian pada hari ini Renungan Harian pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6-7 Yang berbunyi demikian Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus Saudara-saudara bacaan kita pada hari ini Saya beri judul Jangan Khawatir Ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaah Filipi Seringkali diisi tentang nasihat-nasihat tentang suka cita Ketenangan di dalam segala keadaan Dalam bagian ini secara khusus menawarkan Bagaimana kita menghadapi kecemasan Kekhawatiran yang seringkali mengganggu pikiran kita Ketika kita memulai dan membaca bagian ini Paulus dengan jelas memberikan perintah yang jelas Bahwa jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Segera kekhawatiran seringkali terlihat sebagai respon alami terhadap sesuatu yang tidak pasti Terhadap sesuatu yang menekan hidup kita Tetapi di dalam iman percaya kita, kita melihat bahwa kekhawatiran ini memang itu adalah sebuah respon yang wajar Tetapi kita perlu ingat bahwa kita ada hadir bersama-sama dengan Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri hadir dalam kehidupan kita Yang akan menjaga dalam kehidupan kita Maka dari itu ketika kita mengalami kekhawatiran Maka kita perlu mengubah Apa yang kita khawatirkan ini menjadi sebuah doa Doa dan permohonan dengan ucapan syukur merupakan inti dari bagaimana kita harusnya Merespon terhadap kekhawatiran yang sedang kita rasakan Doa ini bukan hanya soal tentang memohon sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Tetapi sejantinya sebuah dialog yang melibatkan penyampaian apa yang kita butuhkan Dan keinginan kita dengan hati yang bersyukur Doa yang dinaikan kepada Allah ini bukan berarti kita meminta untuk Allah Senantiasa persis memberikan apa yang ingin kita berikan Yang ingin kita minta Tapi berbicara soal tentang dialog Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Seringkali ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan Kita terus berfokus Memfokuskan, mengarahkan hati dan pikiran kita terhadap apa Yang kita mau Tetapi kita lupa seringkali bertanya Kira-kira apa yang menjadi Tuhan Apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita Ucapan syukur merupakan kunci yang mengubah doa kita dari sekedar permohonan Menjadi sebuah kepercayaan, pengharapan, dan keyakinan Akan kemurahan dan kedaulatan Allah itu sendiri Dan yang ketiga poin yang penting dalam bacaan kita pada hari ini adalah Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Ini menunjukkan bahwa kedamaian yang diberikan Allah bukan hanya merupakan solusi atas permasalahan kita Kedamaian yang melampaui segala akal ini bukan berarti hanya sekedar damai Di tengah situasi yang tenang-tenang saja Tetapi pemaknaan damai yang melampaui segala akal ini adalah bagaimana kita tetap merasakan ketenangan Merasakan penyertaan Tuhan Tetap terus mengucapkan syukur Meskipun saat ini kita sedang tidak baik-baik saja Pertanyaannya adalah bagaimana kita mau merespon itu Ada beberapa cara bagaimana kita untuk mau merasakan atau mengaplikasikan kehidupan yang tanpa rasa khawatir Yang pertama-tama dalam ketidakpastian alih-alih merasa cemas Marilah kita membawa ketidakpastian itu kepada Allah Mengakui ketakutan, mengakui kekhawatiran kita kepada Allah Itu merupakan langkah pertama untuk mengalami kedamaian di dalam Allah itu sendiri Yang kedua, marilah kita juga untuk berpraktik bersyukur Salah satu lagu yang saya selalu suka adalah lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku Berkat Tuhan, mari hitunglah kau kanis cahaya kagum oleh karena kasihnya Meskipun di awal lagu dikatakan Bila Topan Keras Melanda Hidupku Bila Putus Asa dan Letih Lusuh Tetapi marilah ketika kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti Meskipun saat ini ada badai hidup yang sedang menerja Penyertaan Tuhan inilah yang menjadi keyakinan Dan akhirnya kita menyanyikan dengan penuh suka cita Bahwa berkat Tuhan, mari hitunglah kau kanis cahaya kagum oleh kasihnya Mulailah bersyukur dengan cara menuliskan setidaknya adakah tiga hal yang dapat kita syukuri pada hari ini Dengan berlatih untuk bersyukur, maka kita mulai menggeser perspektif Dari apa yang kita miliki, dari awalnya yang mungkin kita selalu merasa ragu dan sendirian Kita akan melihat ternyata dalam berkat-berkat dan dalam berbagai anugerah yang kecil sekalipun Tuhan itu terus menyertai kita dalam kehidupan kita Dan yang ketiga orang yang selalu tidak pernah merasakan khawatir atau kebelisahan Adalah orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah Kedamaian dijanjikan Paulus terkait erat dengan kondisi kedekatan kita dengan Allah itu sendiri Bagaimana kita terus mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui membaca kita Atau berdialog dengan Tuhan melalui doa Serta merefleksikan dan merenung tentang kehidupan kita dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus hidup Marilah kita menjalankan hidup dengan penuh kesejahteraan Penuh damai sejahtera yang melapui segala akal itu Meskipun kita saat ini menghadapi banyak kekhawatiran dalam hidup kita Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih